Kadang-kadang egoisme kita itu kan menganggap ini hal yang bagus, yang menarik, bagi orang lain belum tentu. Alhamdulillah, terima kasih Pak, saya doakan Bapak panjang umur, poin informasif. Karena apa, Bu? Saya baru santan video Bapak, saya atasi kompetenanya. Bisa? Karena suami sudah angkat tangan itu. Saya meridik, saya meridik, karena ini luar biasa. Tadi gini Mas Arwato, ini seperti yang kita temanya, ini agak jurnalis, humanis, romantis. Mungkin nanti ada perkembangan ditambah lagi. Jadi zamannya, zamannya Mas Arwato aktif menulis di sebuah koran, saya masih jadi pebaca. Dan karena itu menjadi penjual leceran. Saya loper, seperti itu. Oke, Mas Arwato, sebagai seorang jurnalis, berapa tahun atau mulai tahun berapa, awal karya jumlahnya Mas Arwato? Baik Mas Indro, Mas Arjo. Pertama-tama, terima kasih saya sudah diundang ke sini. Nah, itu terumakan. Jadi, berbicara jurnalistik, saya mulai mahasiswa Mas. Jadi, awal mulanya di PES mahasiswa, dikenalkan tulis-menulis bersama teman-teman aktivis PES mahasiswa. Itu sekitar tahun 1989 ya. Jaman Orde Baru. Orde Baru. Ya, ya. Saya berusia tiga tahun. Tiga tahun. Tiga tahun. Tiga tahun ini gak lu. Gak usia. 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 Tersus 이�em. Tiga tahun Europaya- �asyem walaupun di polis DPR level ini. Gak usia. Sebenarnya, di Green CardboardPure couple juga jadi koresponden ya beberapa majalah oh gitu ya anu dulu di bidang berita apa tentunya atau berita sekitar Jogja atau komentasan panggung atau di seni budaya atau di mungkin sosial masyarakat kalau di media umum itu awalnya umum mas jadi semua wartawan itu dituntut untuk bisa meliput semua materi berita awalnya saya pernah ngepost di DPR beberapa tahun kemudian pernah juga liputan di pengadilan kemudian juga liputan-liputan seni budaya dan hiburan berarti generalistik ya dari misalnya sosial hukum dan juga seni budaya ya jadi tuntutan redaktor memang semua wartawan harus bisa diajari mereka mengajari kita harus bisa menulis semua materi wartawan atau jurnalis itu sering pakai kode jenis dulu kode nya apa kalau di harian Jogja Post dulu ATO oh ATO oh ATO itu yang ngasih nama kode itu pemret saya Mas Sudirman Ekardana oh jadi ada kode ATO itu juga tapi kalau kita nulis yang artikel kemudian ini ya nama lengkap oh nama lengkap ya pernah nggak mengalami sesuatu misalnya dikonfirmasi berita terus nanti ada orang yang nggak terima atau intansi atau pejabat atau apa dulu pada zamannya generatif di PES itu Mas tahun 90an saya masih ingat itu kalau ada kasus pemukulan wartawan saya korbannya Mas oh iya? pernah dipukul? iya dipukul bukan jadi saya konfirmasi pada etnis tertentu ya yang keras-keras itu orang daerah sana lah gitu iya 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 saya mengomfirmasi berita kemudian tidak terima wah ini wartawannya di Bukuldes gitu oh kemukulan saya laporkan juga ke polisi waktu itu oke oh jadi ya pernah mengalami yang semacam itu? kekerasan pernah iya 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 kalau yang liputan di lapangan kena batu kemudian dia kepentung apa mas asli masih luar misalnya ya? itu sudah banyak sering sekali itu dulu hujan batu di Mirota Kampus kalau saya liputan bawa kamera pakai helm gitu hahaha untuk safety ya safety pakai jaga tebal itu hujan batu itu biasa itu ya dulu kalau karena saya juga mungkin saya tidak sedetail jeningan ya saya sudah ke online tahun 2007 sampai 2011-2012 itu itu jeningan tahinya bagaimana dari pagi liputan investigasi ke suatu tempat terus ngirim berita saya kan mesti harus kembali ke kantor belum ada HP belum ada laptop iya 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 parahnya gimana ya bisa diceritakan mas asiknya jadi jurnalis puno ya jadi pengalaman jurnalis masa lalu ya mas iya iya saya itu pagi-pagi setengah tujuh sudah berangkat ke kantor kemudian setengah tujuh setengah tujuh kemudian jam setengah lapan itu kita rapat redaksi mas iya namanya rapat proyeksi itu ya iya iya proyeksi itu merencanakan isian apa nanti akan dimuat gitu kemudian termasuk tajuk rencana misalnya iya itu sudah kalau tajuk rencana biasanya pemret sudah menyiapkan nah tajuk rencana itu biasanya nanti akan mengikuti ee liputan utamanya itu iya 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 nah nanti setelah kita ke lapangan jam 3 sore kita kembali kantor lagi dan ini ini namanya forum budgeting ya forum budgeting ya forum budgeting itu wartawan ditages sama redaktur eh penugasan penugasan itu loh mas iya 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 beritamu tugas ini mana itu nah itu awal jadi wartawan ya banyak juga yang enggak dapat berita itu contohnya gini was temen saya itu meliput pertandingan bola karena wartawan baru dan warga itu hasilnya kan nol-nol berita jadi nol dia juga bukan berita hahaha sebenarnya cuma nol-nol padahal kan bisa diulik ke masalah bagaimana pertahanan antara ke sebelah satu kebelasan kedua ini kok bisa bertahan gitu ya jadi pertandingan jadi berita sebenarnya kenapa penyebabnya apa itu faktor 5w1h mungkin bila dijelaskan 5w1h itu apa mas mending melontok sekali iya orang awam itu dengan bahasa-bahasa mas ya yang jelas berita itu harus memuat apa mengapa dimana kapan kapan itu itu paling paling pokok ini bagaimana mengapa itu kalau di volapi kemudian saya teruskan mas tadikan kita budgeting ya ya Nah setelah budgeting nanti wartawan langsung kerja saya di Bok masing-masing saya itu dulu juga terkurung dalam Bok itu sampai nah nanti kemudian kita membuat berita dan kebetulan saya juga menjadi punya tugas lain selain wartawan juga asisten redaksi itu waktu itu saya asisten redaksi alaman 1 dan alaman 12 itu alaman sambung alaman 1 iya halaman 1 penting orang yang mungkin nontonnya nah itu ada risikonya mas pulangnya nanti jam 11 12 malam itu baru pulang itu 11 12 malam karena terakhir harus menunggu ada perkembangan misalkan gini yang mengisi alaman 1 dan 12 itu misalkan jam 10 tiba-tiba ada pesawat jatuh kan harus meliput kalau enggak nanti kita kalah atau misalkan dulu saya nyaris pulang jam setengah 12 malam itu ada anggota anak anggota DPR MPR yang ketabrak kereta api dinjanti itu loh waktu redakti temprat langsung kalau kamu kamu kalau pangan kejar itu berita itu ya akhirnya kita kejar kita potreti terus balik ke kantor waktu itu komunikasi memang betul mas sangat minim paling pol itu saya terakhir itu pakai pecer masih 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 belum ada telepon kemudian dari redaksi bisanya di Yaya itu sudah dapat beritanya belum kalau sudah dapat cepat meluncur ke kantor langsung kita bikin nanti dua layar itu itu langsung dimuat jadi mungkin anak milenial ini apa itu pecer pecer itu alatnya kadu panggil kotak kotak seapa korek-korek pun ini itu diselipkan di biasanya di sabuk kita sedih terus caranya gimana misalnya itu providernya dulu ada pajak matahari 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 maksudnya ada setarkog itu ya ada tarko itu nanti ada awalnya yang voice eh권 ada suara ada tulisan SMS itu bisa 3A set-seah number 7 düzenimpanlah Lum assing 뛰ngang atik terus kel الر sugars dan alatnya kalau udah cari mungkin bestial aja ada jadi selamat pagi ditunjukkan nanti tapi ada suaranya begini ada nada panggihnya itu kayak disuara hati gitu ya ada alarmnya Selamat pagi, bukan kepada pesawat 756 Anda dimohon telepon ke 0274 443566 penting, terimakasih kalau itu nanti kita pencet kalau kita pencet ngosos terus itu itu basic voice lama-lama kan basur itu ke digital jadi ada gambarnya kita pencet yang dipakai masrawato, ini patcher yang semacam itu biar pada ngerti, alat itu juga komunikasi yang luar biasa ini habis itu ambiar kena handphone selesai itu, keluar motorola yang pertama, yang AMPS itu 15 juta handphone 15 juta, saya hanya iphone sekarang, dan antenanya dua itu frekuensinya bukan GSM dulu itu AMPS, dan ngecasnya pakai itu, bukan itu itu yang bagus, yang dipunyai itu kartunya butuh, tidak kecil, kartunya sak kartu nama itu dimasukkan sak jogja itu bisa dihitung yang punya itu betul-betul, orang-orang tertentu, itu handphone-handphone awal-awal terus, oke, kita kembali ke tadi, tugas itu, terus paginya itu kan terus naik cetak naik cetak naik cetak, itu kalau koran jam berapa mas? biasanya koran itu nanti, jadi jam deadline jam 12 itu harus selesai tidak selesai, harus selesai, kemudian di plate mas di plate, dibawa ke percetakan, biasanya nanti istilahnya orang percetakan digiling ya di pilih jam 3 pagi jam 3 pagi, sejam 2 jam selesai, langsung disediakan ke seluruh Indonesia oh, pagi itu dulu, mohon maaf, otaknya berapa? otaknya, koran? itu koran itu tidak stabil ya mas kalau waktu koran sore itu malah JogjaPos kan pernah koran sore itu bisa sampai 10.000, 20.000 gitu ya mas luar biasa, 10.000 kayak caranya dulu berapa? 5.000? enggak, waktu koran sore itu cuma 1.000 atau 2.000 ya cuma 2.000? iya, saya lupa-lupa, sekitar itu 1.000-2.000 itu koran sore top itu? iya Jogja, satu-satunya koran sore dulu ya? iya, waktu liputan demo itu, kebetulan korlapnya saya waktu dia iya, jadi pagi itu karena kebetulan banyak teman-teman aktivis mahasiswa jadi kita enak mencari informasinya misalkan hari ini, dimana? hari ini di YAYEN di UNY gitu, GM itu iya, isi iya, isi pokoknya kita tahu teman-teman demo di mana iya, omong-omong tadi nyinggung berarti jalan suatu mahasiswa dulu juga aktivis ya mas? iya mas, saya alhamdulillah pernah pernah ngincipilah di berbagai lembaga kemahasiswaan orang sebagai apa ya orator di atas panggung atau apa apa mungkin membuat redakti statement dari mahasiswa itu atau gimana? kalau saya kebetulan lebih banyak konseptor mas, jadi lebih banyak menulis ya jadi misalkan teman-teman ada yang karena saya memang gak gak begitu kuat ya untuk orasinya nanti mungkin bikin konsep-konsep apa yang mau disampaikan iya, itu berarti kan konseptor statement kurang di ini termasuk membuat pass release iya bantuk media itu iya yang mau diucapkan atau statementnya iya termasuk merancang strategi aksinya itu harus iya apa yang mau disampaikan itu yang pas itu apa targetnya chaos atau enggak iya 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 mesti kenal ya berarti dulu jawanya SBY masih dari dandam menyerang menangis itu iya pernah foto bareng saya bahkan diundang spesial waktu Pak Mas Ahaye sudah di ano apa itu di Magelang tarunan nusantara ya belum lama belum lama oh iya saya diundang khusus waktu itu tarunan nusantara waktu SMA lho ma itu Pak SBY waktu itu setelah tandaan rem dia pangdam Sriwijaya kalau nggak salah iya itu saya pernah diundang kalau di koren pernah juga liputan di sana karena hankam waktu itu kan Polri dengan TNI jadi satu iya iya ini wartawan hankam itu dan ini sudah sudah cerita tentang Tadi suka dukanya Sekarang pernah gak ada kejajahan lucu mas? Banyak mas menia Tapi sebagian sudah lupa ya Tapi sebenarnya banyak sekali Termasuk liputan gula gitu ya Kemudian diantara wartawan itu juga Kadang-kadang kan usil juga mas Misalkan kamera disembunyikan Biasanya sekarang ngeprank gitu ya? Ngeprank gitu ya Ngeprank teman gitu ya Giliran mau motret kameranya ganda Wadah itu ya? Wadah usil itu biasa Di kalangan wartawan untuk ya Mereka kan juga Butuh hiburan Orang media itu kan tegang gitu ya Kalau saya gini mas Ini umpet bandingan ya Karena tahun 2007-2008 itu kan Sudah jamannya IT ya Itu gini pagi itu saya sering Saya kan correspondent dari Jakarta Di Voice of Human Rights Pagi itu saya sering SMS Lima Lima Apa judul berita Misalnya kayak TKI Ingat tau mas Arun Jendayah TKI Masih terkatung-katung Belum jelas Kapa datang di Indonesia Itu yang Kemaguarja dulu Terus Dua Banyak telagam mengering di gulung-gidul Terus tiga itu Banyak Ternak makan ternak Itu kan bulu-gidul juga Terus Warga Apa Perlamanan warga Terhadap penambangan Pasir besi Kual Progo Misalnya juga Lima Wah ini yang paling menarik Ini paling Yang Kual Progo Saya Tapi biasanya Redaksi Jakarta itu Anu Ngirim Terus dibalesin gitu Saya ngirim dari setengah Sampai jam setengah Sembilan itu Belum ada pesan Feeling saya Wah ini paling Yang diambil Yang menarik itu kan Yang penambangan Pasir besi Saya nikmat aja Dari sini naik motor Dari Sampai ke Galur Sudah Progo Eh kok Sudah mau masuk Di TKB itu Biasanya kan Dia milih berita Satu dua tiga Bener Itu dapat Saya dapat SMS Yang dipilih Apa Yang jenayah Belum Pasti itu tadi Sama Bayangkan Saya sudah sampai Di Progo Harus Luar ke sana Aku terima mulih Turu Aku terima mulih Turu Saya Saya Mungkin orang Jakarta Nggak akan tahu Bagaimana Progo Dan saya harus Di Investigasi Itu kan Harus Saya kan Ada suara Kan itu Itu dimasukkan Ke jaringan radio Se-Indonesia Sama di Online juga Ada foto-foto Saya harus Ke sana Berapa jam Kalau sudah Saya di Galur Mau ke Gunung Kitul Itu kejadian-kejadian Lucu Semacam itu Oke Oke Nanti Perbandingan Kita harus banyak belajar Jo Kamu mau tanya apa Jo Nah ini dia Menarik banget Jatuhnya tadinya Ke wartawan Mas Sejak Dulu Pak Deh Ini jadi Seorang wartawan Suka-dukanya Tadi sudah dipaparkan Bahasa itu Tanya satu Satu aja Satu dulu ya Yang menyebabkan Panjinal ini Kok seneng Jadi wartawan Itu apa Sedangkan Wartawan itu kan Bisa dibilang Kerjanya rekosor Bayarnya Wah cerit Itu ya Betul mas Jadi Jadi memang Dunia wartawan itu Memang Seperti pekerja seni Juga mas Paling pol Wartawan itu Kalau punya tempat tinggal Ngontrak Kos Kalau motor Ya kreditan Pelisaikan itu Saya Dan itu Bahaya teman-teman Yang mengalami Jadi ada Semacam Panggilan batin Yang paling kuat Dan Ada kesadaran Bahwa Wartawan itu Kan juga pendidik Jadi Apalagi Saya kebetulan Juga Pernah mengenyam Dunia pendidikan Karena Kuliah saya itu Di FKIP Mas Jadi dunia pendidik Bahkan saya juga Pernah mengajar Di SMP Jadi Sebenarnya kan Mendidik Dalam konteks Media itu Lebih luas Kalau pendidik Guru itu Hanya Sekurang kecil Mungkin 30 anak Itu Mendidik Bangsa Yang demikian Luas Terus Harapan Pak D Ketika itu Jadi wartawan Relay Panggilan hati Oke lah Masuk Tapi Kan Mestilah Pak D Harapan yang besar Ketika jadi Seorang wartawan Itu Di wartawan Pendidikan itu Tersebut Mungkin ada Sebenarnya Kalau Kaya Mas Arjo Itu Itu Tidak ada Mimpi Karena Sudah tahu Gambaran itu Nanti Bekerja di situ Itu Standarnya Ini akan Seperti itu Wartawan Ini Sudah Dinyambi Apalagi Halo 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 Apalagi Wartawan Media-media Daerah Sudah Gambarnya Jelas Cuma Ada Kebosan Batin Mas Jadi Ada Kebosan Batin Yang Kita Lakukan Karena Biasanya Mereka Juga Teman-teman Wartawan Itu Dari Aktivis Ada Hal Yang Tidak Bisa Dinilai Dengan Uang Kita Menyampaikan Informasi Ke Masyarakat Membantu Masyarakat Itu Rasanya Puas Jadi Ini Jok Wartawan Itu Adalah Penyampai Berita Baik Itu Kata Senior Saya Cak Nun Penyampai Berita Baik Pembawa Berita Baik Itu Tugas Tama Dari Nabi Jadi Tidak Tidak Salah Kalau Saya Mengatakan Bahwa Wartawan Itu Berita Baik Berarti Dia Sudah Melakukan Pegas Nabi Itu Kata Kata Nabi Pembawa Berita Baik Itu Oke Mas 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 Sarwanto Kita Tarih Sebentar Dan Jangan Kemana Mana Tata Biatra Kocosor Kocosor Setelur Setelur Geschwind Kソ Kontocor Men Vele Segerikan Segerikan Tidak roz Tidak Mar Practi selamat menikmati aku dikandani kalau Haji Umar bin Khotok Haji Ali bin Usman Indonesia aku pernah soalnya gini loh misalnya tanda tangan gitu ayo ditulis ditambahin Haji Indra jenengkung ngarekum kok tidak ditambahin ayo patang lo yutoy hahaha ini bener rata-rata sebutnya jeneng jadi aku nulis jenengnya rata Nabi Haji dikomplirin oke sekarang dengan Hadi Tengah itu apa pak itu nama ayah saya mas oh Hadi Suwarsawong Jowo mas berarti kita itu sebenarnya Swadesi teru-teru teru-teru pasal hato lho kenapa? karena gini loh saya semua penyar, semua kru Swadesi ini belakangnya namanya Mbaknya atau Bapaknya tapi kebanyakan Mbaknya karena Bani-Bani itu penting misalnya kayak saya Andri Kasanrejo bahasanya Andri Kasanrejo Mbakmu sama Jowo? bahasanya Mbak Sentoro luar biasa menempelkan nama di belakang itu kan luar biasa ya menghormati orang tua mengingat dan mengingat menghormati menghormati mas Sarwanto ini saya perlu juga dan mengerti dan juga para pendengar pemirsa kenapa sekarang aktif di dunia medsos terutama kreatif youtube ini yang penting jadi mas itu sesungguhnya kan tuntutan zaman ya tuntutan zaman yang berubah kita siap tidak siap mau tidak mau zamannya berubah mas Sarju betul sekali kita harus adaptasi dengan situasi zaman tapi prinsipnya sama mas cuma medianya saja kan ya kalau dulu medianya koran kemudian sekarang ini medianya bisa audio visual kemudian kalau kita ngeblok ya sama juga ya ya contohnya tulisan kita bikin website website juga sama itu juga dalam bentuk tulisan tapi suara media saja mas ajar nanti ngeblok ya ajar nanti ngeblok 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 blog itu hancur kemarin ada facebook gitu mas sebelumnya kita kan ngeblok ada lo banyak blogger-blogger yang sukses dulu mas nah iya yang gaji seratusan juta banyak bener jadi aktif kita di awal-awalnya kan ee dulu masih ngeblok juga ya ngeblok wordpress dekom nah gitu nah terus begitu ada facebook dera malesin rulesin gitu nah ee juga untuk pemirsa dan juga untuk pendengar yang dimana saja anda lihat kaosnya senior saya ini bisa lihat di Sarwanto suarso ini channel youtubenya bisa anda juga di klik subscribe like and comment anda bisa tanya-tanya disitu jelas disana anda akan bisa interaksi dengan mas suarso ini ya mas Sarwanto ya oke ee sejak kapan atau ada dorongan apa mas Sarwanto ini kok tiba-tiba mempertarik apa mungkin pertama kali mempelajari dulu mempelajari dulu ini kok youtubenya kok seperti ini mempelajari ini kok banyak youtuber yang mungkin sukses atau ee katakan kayak apa misalnya asya itu jadi viral itu nah terus jadi ee informasi informasi nah sekarang itu fenomena yang sebenarnya petik dari awal-awal membuat tertarik karena tidak beradaptasi ya itu berada apa mas jadi awal mulanya saya dulu pas ke koran media cetak itu mas iya mulai lesu kemudian nyaris gulung tikar saya ee loncat ke dunia pendidikan mas saya mengajar oh pernah jadi guru iya jadi saya tujuh tahun saya mengajar kebetulan mata kuliah yang saya ampuh itu teknologi informasi dan komunikasi wah terkait iya itu mengajarin kepada siswa-siswa tentang internet komputer di SMK mana di SMP oh SMP mana SMP SMP Rintisan di SMP Negeri Tiga Giri Suboh di sana Guru Sobawa iya weee mulut-mulut Giri Sobawa ini guru SMP nya itu yang buka awal-mulutnya bapak saya oh bapak saya itu kepala sekolah disitu iya iya kemudian di kelas itu kan saya selalu menyampaikan kepada murid-mulut saya bahwa era yang akan datang kalian harus bisa hidup dari internet iya karena tahun berapa SMP memberikan penindukan pada siswa itu? kurang lebih ya sepuluh tahun yang lalu mas ya sepuluh tahun yang lalu iya sampai sudah memberikan kutifasi pada siswa seperti itu iya iya paradigma baru bahwa internet dan komputer itu penting karena itu nanti yang akan menjawab tantangan masa depan kita kemudian apa yang saya sampaikan itu saya praktek kan mas masa guru ngomong gak praktek itu kan baru mau tanyakan baru saya mau tanyakan ini nah setelah itu saya tepatnya di bulan September 2015 saya memulai menjadi konten kreator di youtube 2015? 2015 bulan September berarti sekarang sudah ada baru 7 tahun ya iya kurang lebih itu mas terus apa yang pertama kali dinaan buat atau tiktok belum menjamur dulu ya belum ada mas masih youtube ya iya itu pertama kali membuat konten apa? jadi awalnya saya itu tutorial mas oh tutorial tutorial kemudian tips-tips itu ya baru kemudian kehiburan makanya di apa di channel saya itu kan tips dan hiburan jargonnya mas tips dan hiburan iya bisa diulang kepada pemirsa dan pendengar untuk channelnya yang lengkap gimana mas? channel Sarwanto Swarso kemudian isinya tips dan hiburan iya tipsnya itu bagaimana konten-kontennya itu tutorial tentang apa saja? tutorial macam-macam mas jadi tidak hanya satu fokus ya tapi tidak hanya satu fokus ya tidak hanya satu fokus ya termasuk tanaman ubat dan sebagainya itu ok pak Sarwanto siap tadi sudah masuk ke apa sampai yang sebagai mendidik 6 tahun tadi ya 6 tahun mendidik di SMP ya IT ya IT SMP wah luar biasa kurikulumnya apa saja itu? bagaimana cara mengedit bagaimana cara menulis atau bagaimana mungkin speaking front of camera atau bagaimana itu? kalau SMP itu tahapan pengenalan mas ya oh karena TIK itu pengenalan jadi pengenalan internet pengenalan hardware software itu dan wawasan tentang apa tentang internet terutama ya termasuk wawasan media digital itu biasanya saya lebih menekankan itu karena waktu saya mengajar itu saya lebih orientasi ke apa bagaimana anak itu terbuka pandangannya paradigma terbuka tentang media digital terlalu pernah murid sampean mengikuti mungkin kompetisi karena hasil didianjengan atau menulis atau apapun dalam bentuk itu kompetisi terus memenangkan sebuah kompetisi itu pernah mas? karena kebetulan selama saya mengajar di data kompetisi mas nah itu masalahnya nggak tahu ya mungkin juga waktu itu ya belum apa belum ya dari kalangan birokrasi dari belum belum memandang penting ketika kemarin daring kemudian orang menjadi kaget ternyata penting murid-murid sampean sudah nggak kaget lagi tentunya anak-anak yang sudah dikenalkan dengan internet bagaimana aplikasi ini pasang password pasang apa sudah nggak masalah anak-anak murid SMP Kiri Subo itu ya oke nah sekarang kedengar ini iya telah jadi guru sekarang menjadi konten kreator iya nah sekarang apa saja sih mas yang dipersiapkan sebuah ee sajian atau sesuatu yang harus kita upload ee bagi seorang konten kreator itu apa saja yang harus dipersiapkan mas jadi sebelumnya sebelum saya ke platform youtube mas saya sebenarnya juga nge-blog masih dulu oh basicnya menulis ya sarwanta waswarso ya sarwanta waswarso ya sarwanta waswarso disana memuat tentang informasi banyak hal ya yang dibutuhkan oleh publik gitu tapi kemudian karena nah saya berpikir kalau saya newist berarti masih seperti yang lama yuk bergelut di bidang tulisan terus saya penasaran saya pengen mencoba hal yang baru lalu saya mempelajari audiovisual lalu masuk ke youtube itu pada bulan september tahun 2015 itu nah saat itu kemudian ee youtube itu juga harus punya pendamping sosmed yang lain mas saya juga aktif di apa platform yang lain seperti tiktok tiktok tiktoknya apa namanya sama sarwanta waswarso twitternya saya juga sarwanta waswarso instagramnya at sarwanto underscore hs hmm lalu saya aktif disitu terutama untuk share mas ya jadi untuk mengenalkan ee apa yang sudah saya upload di youtube saya biasanya saya bagikan di beberapa platform yang lain beberapa platform yang ada itu selain saya juga menginformasikan juga bagian dari iklan saya disitu gitu iklan sekarang mungkin ini mas penting banyak orang-orang yang memulih karier itu kadang-kadang ah gak ngefek nih ah saya kok cuman sebaik terus pernah gak sampai mengalami awal-awal kayak orang putus asa kayak orang minder kayak orang ano apa kayak gak ada gunanya gitu itu pernah gak merasa seperti itu jadi saya punya kesimpulan hampir sama ketika saya di koran maupun di apa di kreator youtube pas sebenarnya hanya orang-orang gila sebenarnya yang masuk ke sana awalnya begitu oh cuman kayak aku iya seperti orang gila jadi kalau orang gak tahan uji dia akan sebulan dua bulan akan sudah seleksi alam akan jatuh gitu loh makanya di sana di youtube dan di sosmed atau di platform yang lain kalau kita bukan siapa yang sama beda dengan artis ya ya kalau artisan punya tim kreatif punya infrastruktur yang cukup kalau kita bukan siapa-siapa ya kita berangkat dari nol harus tahan uji juga pertama juga nanti ada rasa jenuh capek putus asa wish nyambut gabis tahun urung bayaran itu kan bukan hal yang sepele itu ya kalau malah subscribe itu hilang itu hilang kemudian upload ke sudah satu bulan sing nong kan uang pitu itu ngeri itu pernah masa-masa itu pernah mengalami tapi kemudian kalau kita tidak putus asa dan kita harus iya istiqomah ya bahasanya ya terus mencari dan belajar itu nanti akan menemukan formula yang tepat bagi diri kita sendiri karena sebenarnya di apa sebagai konten kreator itu nanti akan menemukan mas menemukan yang paling pas buat saya itu apa itu ya kemudian yang kedua yang dibutuhkan oleh publik itu apa karena kadang-kadang kita itu harus berdamai mas egoisme seorang konten kreator itu harus mau mengalah dengan kebutuhan publik terutama berkaitan dengan hal yang berguna yang bermanfaat bagi masyarakat bukan-bukan diri saya sendiri aja itu mah harus dihilangkan sifat ego nya ya harus berdamai itu karena saya pernah mengalami ini menurut saya saya kan tes ke si mas lalu meluncurkan satu video ini ya bagi saya ini ini pasti akan viral ternyata ternyata enggak orang sekelas ingatkan berarti nih sepul ternyata berapa hari sebelas itu bisa berbulan-bulan mas karena kadang-kadang egoisme kita itu kan menganggap ini hal yang bagus yang menarik bagi orang lain belum tentu apa yang sampai saat itu tujuannya berapa konten apa konten apa itu ya macam-macam misalkan saya membuat tutorial tertentu ya tutorial tertentu yang ini pasti menarik buat publik gitu buat netizen buat penonton ternyata enggak lain halnya ketika kita sepilih misalkan itu yang di salah satu video saya mengenai saya riset kecil-kecilan saya memecahkan masalah tentang kompor gas itu ya itu dua tahun mas saya risetnya mas jadi mempelajari kompor gas saya ketukang rosak beri regulator sama istri itu ya bapak satu bagor itu ya regulator siang-siang saya pelajari regulator sebenarnya kompor itu apa sih masalahnya apa dan itu banyak dihadapi oleh masyarakat mas ketika pemerintah meluncurkan program kompor gas tidak dibarengi pendidikan yang cukup tentang kompor gas nah sayang akan masuk ke situ di bagian pemerintah miwangi pemerintah ini loh kalau ada masalah bocor kompor gas itu solusinya begini solusinya begini dan ternyata itu mujarah mas oh sampai 2 juta lebih begitu saya viewer-nya ya saya upload itu viewer-nya langsung penontonnya langsung bisa dilihat gak kan sama bisa dilihat itu kira-kira penontonnya umurnya sekian dari mana asalnya dari mana jam-jam berapa bisa mas di analitik kan ada anak-anak analitiknya kira-kira paling banyak kongpor gas itu ibu-ibu ibu-ibu muda terutama saya itu malam-malam mas pernah jam 3 pagi itu ditelepon orang dari Kalimantan oh dia katanya mau menyiapkan makanan dia itu intinya pokoknya Alhamdulillah terima kasih pak saya doakan bapak panjang umur karena nonton konten saya barusan nonton video bapak saya atasi komponennya bisa kalau suami sudah angkat tangan saya merinding saya merinding karena ini ini luar biasa ini sesuatu yang pernah saya lakukan di Radiuswadesi kalau di Radiuswadesi itu side effectnya adalah seperti ini mas kita memutarkan pengajiannya Kianwar ada seorang ibu-ibu di Gondolayu itu terima kasih pernah telepon pada kita bahwa wah gara-gara gara mendengarkan Radiuswadesi ini eh suami saya yang dulu itu seneng mabuk seneng apa mungkin remi atau jagungan atau yang gak penting-penting sekarang istri suami saya sudah se-isap iya Alhamdulillah gilang sholat gilang dajah sekarang sudah mari kasarannya ini berbuat-berbuat mahasiswa subhanallah nah ini kan dia cerita yang seperti itu gitu nah ini kan efek-efek yang seperti itu tidak kita sangka tidak kira ketika sampe membuat kontan itu itu kan sampe tidak nanti ada penelpon bahkan dari Kalimantan misalnya luar biasa jam berapa jam 3 pagi jam 3 pagi jam 3 pagi itu kan tahu jawab moral dari jenak juga kan ketika ada konfirmasi dijawab sebenarnya HP saya ini nomor saya saya cantumkan di channel saya mas di deskripsi video itu dan gak pernah saya matikan malam itu saya hidupkan dulu selalu di charge ya iya gak adanya lubat gak ada iya ada nanti kalau kita ngecek jadi komentar itu sebenarnya bisa di cek kalau anda buka di video saya yang kompor ngeses itu itu ada puluhan ribu mas komentar di bawah itu yang 90% itu menyatakan terima kasih sampai sekarang masih tertulis di komentar itu masih ada bisa di charge selain yang telepon itu masih komentar-komentar yang tulis banyak sekali padahal sampai survei kompor 2 tahun ya 2 tahun jadi riset kecil-kecil mas sebelumnya juga gak tahu ngomong saya gak gak paham dunia kompor jurnalistik itu iya iya tapi memang kita itu harus selalu belajar mas di youtube pun juga ternyata kita gak merasa sampai sekali selesai itu enggak saya harus belajar terus karena setiap hari itu ada perubahan terus ada perkembangan masyarakat pun juga seleranya berubah kebutuhannya juga berubah mas nah kita itu kan membuat konten itu kan yang dibutuhkan masyarakat gitu ya apa yang bermanfaat dari masyarakat itu kita jawab gitu selain mulai soal kompor dengan rencana atau pernah membuat sesuatu tutorial tentang apa banyak mas jadi saya kebetulan dengan istri ini kan kalau saya shooting itu yang istri yang pegang kamera gitu luas biasa luas biasa itu ada ada mas video saya yang sempat pernah trending waktu itu manfaat daun binahong kebetulan modelnya istri saya waktu itu oh manfaat daun binahong yang bikin saya itu sempat trending waktu itu jutaan juga penontonnya iya 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 itu jo iya HP itu selalu dicantumkan dan selalu dihidupkan 24 jam wah ini tapi neng lear juga kadang dipatah ini neng lear juga kadang dipatah ini iya neng lear juga kadang-kadang kapan perlunasannya pak iya 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 tak lepar kekuwe lepar batu sembunyi tangan iya oke yang herbal ada lagi mas itu saya masih ingat ya manfaat bawang putih oh manfaat bawang putih iya tadi saya siang-siang bingung mau bikin konten apa itu kemudian saya macak pakai baju putih pakai dasi terus saya bingung makan bawang putih hahaha terus saya jelaskan kasiatnya dari berbagai sumber itu sempat meredak juga videonya iya terutama bapak-bapak ya yang pengen membangun vitalitas kesehatan pakai bawang putih sama tau gak biosesor ini juga ada bawang putih oh iya jadi ada ada salah satunya itu ada bawang putih dan penelitiannya sudah banyak mas tentang kaset bawang putih iya iya bawang putih banyak sekali jadi oh jawab iya pak kita itu kadang-kadang ini hal sepele bagi kita tapi kalau kita mau mengeksplor lebih jauh kadang-kadang bisa berpambat bagi kurang banyak seperti pak sarwanto ini gitu loh jadi istilahnya sepele dati gawe itu memang ada 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 sepele dati gawe saya mergantai kelakuan mu kalau pak sarwanto ini kan pertanggung jawaban moral pertanggung jawaban yang secara konteks jelas ada harus belajar dan itu ada hubungannya juga ketika saya di media masa cetak makanya saya terima kasih kepada para senior kebetulan saya itu setiap hari minggu dikasih kesempatan ngurubrik ngisi rubrik lifestyle mas lifestyle jadi disitu saya selalu membongkar masalah tips itu ya kasiat apa kasiat kunyit kasiat apa itu nah itu kemudian saya pindahkan medianya ke youtube itu padahal tahun berapa jendak ngasuh rubrik gitu ya itu sudah tahun 90-an 2000 90-an 2000 baru dibongkar hehehe sebenarnya sejarah jendak podokara aku mas ya saya tahun 80 tahun 90 itu kalau sampai saya ngerti song banyu ngerti mbak eh ngerti botok dayaan iya jeruk udel jalan yang mau munjung di sambal itu tahu bang iya nah itu saya saat itu dengan waro-waro ee pakai mobil saksi kanal sorot iya nah sekarang sorot itu sudah kita ganti dengan radio kalau dulu saya di sebuah rokok ya sebuah rokok saya keliling-keliling jadi saya di gunung kidul itu dari song banyu dari botok dayaan dari tepus pakai tua itu mas milik ya pakai mobil bok itu dulu iya nah di sebuah rokok itu itu muter grup di petir iya jepitu apa 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 jalan kesana terus sampai giritir tuh ee panggang sini sampai ngedang sari sampai pokoknya jepang sekali karena saya kadang-kadang satu bulan tuh gak mulang tidur di di karena kita gak bener promosi laku saat itu gitu loh nah sekarang ilmu yang dulu tahun 80-90 saya perlu sekarang lah kok kayak sinkron dengan jaringan gitu ada kemiripan tapi intinya komunikasi mas iya jadi waro-waro pakai apa toa itu koran tv radio ini kan ilmu komunikasi mas iya betul-betul youtube sekarang media digital itu juga komunikasi intinya sama kita harus banyak belajar juga dengan Pak Sarwanto ini tentunya ya belajar bareng-bareng mas bareng-bareng nah ini ini kita nanti akan mengulik lebih wajib jauh lagi konco sao konco sao konco daa setuluh setuluh masih beneran lah bintang tamu wow Mr. Guess Mr. Guess Mr. Guess Mr. Guess Padi Sarwanto Haswaso siap seorang yang konten kreator dari Vexos ini perlu saya tanyakan ini enggak mas pokoknya kita pol-polkan kita pol-polkan kita pol-polkan ngeruk ilmunya karena ilmu itu semakin dikeruk bukan semakin berkurang tapi bertambah insya Allah seperti itu ya amin enggak ini perlu wano mas sekarang kita mempunyai beban moral juga memberikan-berikan pada anak-anak bahkan tidak yang sekolah lanjutan tapi ke anak-anak SD SMP kan sekarang HP dia lebih cakir daripada banyak orangnya tidak hanya gaming tidak hanya apa WA sarser sarser di grupnya dia dan komunitasnya dia apalagi yang tidak berguna nah monggo silahkan saran jindengan atau ada semacam pandangan-pandangan kepada generasi milenial ini monggo jadi begini Mas Indro yang paling yang paling kelihatan waktu kemarin pandemi ya ya sekarang masih pandemi jadi kemarin banyak orang yang kemudian gelagapan tidak siap itu karena memang masyarakat tidak siap menghadapi era digital itu nah itu kan kita memang perlu penyiapkan itu ya pada suatu ketika saya pernah ngobrol-ngobrol dengan apa kelurah ya salah satu kelurahan itu ketika saya menawarkan salah satu program penguatan media digital dengan semacam workshop singkat membuat konten itu malah yang daftar itu mau perang ke desa mau daftar semua Mas hahaha karena sadar karena ternyata kalau mau jujur-jujur mereka ya nggak paham tapi pengen itu loh pengen tapi kita apresiasi juga untuk aparat yang sebacam itu aparat-aparat atau aparat berarti masih punya semangat semangat luar biasa belajar terus kemudian kemarin saya juga mengelati selama pandemi itu anu Mas ternyata tidak sedikit bapak ibu guru yang di pinggiran itu juga belum paham Mas ya masih gagap ternyata misalkan mau zoom aja bingung itu loh caranya zoom itu padahal harus install dulu aplikasinya padahal itu kebutuhan akhirnya kan jadi kebutuhan ketika tidak ada pembelajaran untuk TAPOKA kan mereka kan lho pemenang yang mau ngajarin muridnya seperti guru negera dong itu loh caranya zoom itu terus terus akhirnya gimana ya akhirnya yang terjadi di masyarakat kan seperti itu Mas saya sebenarnya terketuk ya ingin caranya bagaimana ya sedikit 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 nanti bersama-sama dengan teman-teman yang lain kita sebagai Dharma Bakti kita kepada masyarakat ya ya belajar bareng-bareng ya jadi saya langsung memberikan pengumuman juga kepada siapa saja ya kepada pendengar maupun pemirsa yang kepingin memberikan apa kontribusi atau akan menerima pendidikan bagaimana cara membuat konten yang baik di medsos nanti kita sama-sama bersama Pak Sarwato Aswakso ini akan memberikan pendidikan khusus dan silahkan sekarang mulai detik ini mendaftarkan di nomor WI ini juga 081 328 580 849 apapun daerah anda dimanapun daerah anda kami siap datang ya gak usah repot-repot kami cukup dibantu transport pulang pergi ya ya kalau soal makan dan sebagainya sekitar itu gak perlu pikir makan kita bahwa yang penting metu sekongomah mesti oleh nopel nopel sebelah kita adalah pitik metu sekomah seker-seker jadi seperti itu ya oke gerak-gerak kurikulum atau mata pelajaran yang akan kita berikan kepada orang-orang kepada siapa saja supaya kita lebih kreatif itu apa saja yang harus kita apa perdalam yang harus kita berikan pada mereka jadi mas karena mas semua warga masyarakat itu sekarang kan punya yang namanya HP ya iya 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 mas indro tadi mau bilang bahwa jangan sampai anak-anak kita itu hanya menghambur-hamburkan uang betul yang tidak bermanfaat dengan HP kita makani kuota HP kita tapi gak ada feedbacknya kan kan kasian orang tua juga iya betul nah oleh karena itu anak-anak perlu kita ajari membuat konten yang produktif syukur menghasilkan uang nah misalkan ada para para pendengar yang ini mungkin secara konkret saja ya saya bisa ceritakan secara teknis mungkin 10 sampai 20 orang nanti semacam kita workshop singkat itu ya jadi workshop singkat membuat konten membuat konten dengan basic HP mulai dari bagaimana pengambilan gambar yang baik iya kemudian membuat sudut membuat deskripsi video iya lalu kemudian bisa juga apa ngedit ya iya ngedit menggunakan HP jadi semua HP tidak tidak perlu pakai HP yang mahal gak perlu pakai DSLR atau komputer atau laptop ya karena punya HP dan ini sebenarnya HP sekarang sudah mumpuni kok mas iya yang keluaran baru-baru ini harga budget sekitar 1 juta 2 juta itu sudah bagus kan sudah bisa ya sudah bisa untuk membuat konten yoh kamu harus tak sadar itu iya gue gak ya HPmu iPhone 13 iya atau Pro iya buat apa kamu keluar juta malah untuk ngunggaknya dia tak nah gitu loh kalau bisa itu bagaimana HP yang murah satu jutaan tapi nanti bisa untuk menghasilkan puluhan juta puluhan juta nah itu jadi Mas Indra sebenarnya membuat konten yang bagus itu tidak harus peralatan yang bagus kok itu tergantung idenya kemudian yang unik dan menarik dengan HP seharga sejutaan pun kadang-kadang saya menemukan video di YouTube itu luar biasa iya iya dengan editing yang bagus dengan kebetulan idenya bagus gitu ya yang ditampilkan bagus tidak kalah dengan kamera DSLR yang mungkin harganya ratusan juta itu dan YouTube tidak melihat tidak pilih-pilih kalau tidak pilih-pilih benar-benar pakai HP pun diterima gitu loh awal-awalnya saya juga pakai HP kalau bikin konten juga itu oke juga nanti kepada pemirsa dan pendengar juga kita latih juga bagaimana berbicara di depan kamera yang baik membuat narasi deskripsi kata-kata dan sebagainya tentunya seperti itu ya itu mas istilah kerennya diajari public speaking apa disana menariknya kenapa itu mas, menariknya ketika kita sudah belajar dari elementary atau dasar dengan profesional, dengan belajar yang seperti ini, seperti ini, efeknya ke pemirsa atau konsumen apa? semuanya sebenarnya membuat konten itu melalui proses itu proses, jadi kita juga harus menjajaki kemauan pemirsa ya, penonton itu harus kita jajaki, maunya apa penonton itu yang dibutuhkan apa harus dipelajari dan saya kira harus berulang-ulang cara menemukan formula konten yang tepat seperti saya bilang tadi, bahwa tidak jaminan dengan peralatan mahal akan menghasilkan konten yang bagus, sebaliknya dengan HP yang sejutaan kalau kita tepat mengambil materi, kemudian pengambilan gambar, kemudian editingnya juga menarik terus tidak bertele-tele itu juga karena gini mas, rahasia di youtube itu kalau tidak narasumbernya istimewa itu gak mau juga terlalu berpanjang-panjang maunya serba cepat paling enggak ya durasi 10-15 menit gitu, jadi kalau ini juga bukan dari trik-trik yang mungkin bisa disampaikan di workshop kita itu kalau nanti ada masyarakat yang berminat untuk digamping untuk workshop saya kira itu yang paling awal ya dasar-dasar dululah dasar-dasar dulu, kalau sudah dasarnya nanti tahu anak-anak sekarang ini canggih-canggih mas, cerdas-cerdas biasanya akan cepat mereka belajar itu banyak software dalam untuk mengedit video atau mungkin membuat transisi atau mungkin bentuk font atau hurufnya dan sebagainya ini juga mempengaruhi enggak kualitas dari hasil dari sebuah editing iya, sebenarnya di HP ini sekarang aplikasi untuk editing video itu banyak banyak ya cuman kalau yang memasarkan sekarang ini kan KineMaster ya oh KineMaster itu sudah lebih dari cukup ada keponakan saya itu tukang cover lagu mas saya tonton hasilnya dengan ngedit pakai KineMaster luar biasa kira itu pakai pakai laptop yang canggih itu ternyata pakai HP? HP KineMaster gitu ya itu berbayar enggak itu mas? enggak, yang gratisan mas ada gratisan karena ada yang gratisan ada yang berlangganan kalau yang yang berbayar itu memang nanti lebih lengkap tapi yang gratisan pun itu bisa digunakan dengan ya sebabnya saya pertanyaan situ mewakili sebelah kiri saya takon kira-kira profesional dibayar oh apa terus kita apa-apa kau membayar kita kan belum ada hasil apa-apa membayar jadi seperti itu pemirsa dan juga pendengar semuanya kalau kita bisa mengoptimalkan apa yang kita miliki HP 1 juta pun bisa menghasilkan mungkin 1 bulan pulang sudah ya saya tidak akan tanya sekarang hasil dari monotest Pak Sarwanto berapa kemarin lewat telepon itu dia sudah membocorkan sebuah rahasia bahwa ya lumayan mas kenonggu tuku beras kenonggu tuku bensin kenonggu persiapan lebaran lambiannya apa-apa kenonggu oponen berarti oke berarti jawab oke mas Sarwanto ilmu yang sangat luar biasa sekali iya betul kita cukup kenyang cukup kenyang maski ini memang luar biasa karena ini sudah banyak yang sahur sambil makan sambil mendengarkan radio sambil lihat youtube ini dan mudah-mudahan lauknya apa saja di meja sampean dipilih sampean itu tidak seberapa dengan enaknya pengetahuan dari mas Sarwanto ini yang jelas seperti itu ya dan kita harapkan semoga apa yang telah disampaikan mas Sarwanto Suwakso ini seorang konten kreatif konten dan juga seorang mantan jurnalis dan sebenarnya sekarang masih jurnalis juga gitu tapi kontennya tapi kontennya beda jadi seorang jurnalis yang humanis dan romantis ini mudah-mudahan benar-benar menginspirasi kita semuanya akhirnya kalau acara ini menarik itu karena ridho dari Allah subhanallah janganlah apabila ada kurangnya itu adalah kekurangan dari kami iya saran dan kritik dari Anda kami tunggu untuk perkembangan acara-acara kami selanjutnya terutama di channel bergensi di suwadesi 999 Jogja atau di radio-radio jaringan suwadesi saya Dronparet saya Arjo Jangan lupa terima kasih untuk Pak Sarwanto mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya terima kasih untuk semuanya jangan lupa juga acara ini di upload di youtube-nya Pak Sarwanto setelnya Mas Sarwanto Sarwanto Haswasto jangan lupa ditonton di sana juga ya terima kasih semoga bermanfaat lemah telas ghostnya mas yang beres Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh